Tetapi untuk efisien juga diperlukan adanya pilihan. Pilihan-pilihan terhadap usaha corona, pilihan dari teknologi, kemudian pilihan dari marketnya. Sehingga sebuah usaha tersebut bisa memiliki banyak alternatif di dalam dia mengambil saprona ataupun menyalurkan dari live burden tersebut. Kalau memang kondisinya tidak ada pilihan, mau efisien seperti apa karena harga input sudah ditentukan, kemudian harga outputnya juga sudah ditentukan. Maka akan sulit kita membangun sebuah usaha, sebuah perekonomian tugas yang memang bisa efisien dan bisa berdaya saing. Yang perlu diperluas adalah kemampuan pengusaha-pengusaha kita yang memang sudah merangkak selama ini dari bawah, bahkan dari peternak pandiri dan sekarang sudah bisa menjadi pengusaha ternak. Itu yang perlu diberikan kesempatan seluas-seluasnya mereka untuk bisa melakukan importasi GPS. Sehingga nanti otomatis peternak-peternak, saya yakin di Pinsar, Gopan, atau asosiasi-osiasi lainnya itu sudah banyak pengusaha-pengusaha ternak yang mampu untuk bisa melakukan importasi GPS. Persoalannya adalah besar kuotanya. Lebih besar kuota ini kepada perusahaan-perusahaan integrator. Sementara kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah scale up, banyak yang tergabung di asosiasi-osiasi ini. Bahkan di dalam alokasinya yang tahun ini saja ada yang mengalami penurunan. Sementara mereka langsung membina peternak mandiri yang boleh dibilang penyalurannya langsung kepada peternak mandiri. Dan mereka tidak jual sapronak. Nah ini yang perlu harus diperluas. Keterlibatan mereka termasuk alokasinya. Kita juga menginginkan dari Komisi 4 untuk pemerintah juga turun tangan di dalam hal baik itu penugasan kepada BUMN gitu ya. Bukan sekedar untuk penyerapan saja, tetapi juga membantu rantai pasok dari costuritnya dan RPPU-nya. Ini juga yang perlu diperbanyak. Instabilitas di dalam pasokan yang menyebabkan kemudian harga juga menjadi tidak stabil gitu. Lebih disebabkan karena memang banyaknya terjadi peralihan dari komoditas jagung kepada komoditas-komoditas lain. Ini sangat mudah sekali karena jagung kan memang hanya cukup 3 bulan. Jadi keluar masuk dari penanaman jagung ini sangat tinggi memang. Sehingga akhirnya memang perlu disiapkan juga cadangan-cadangan penanaman. Terutama memanfaatkan lahan-lahan perhutani yang memang banyak sekali belum digunakan. Kepada peternak dan pengusaha peternak harus ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan seperti kondisi sekarang ini, sudah ditentukan harga inputnya sudah ditentukan juga. Harga life worthnya, kalau memang sudah ditentukan seperti ini, mereka masih bertahan. Mereka inilah yang sebenarnya perjuangan sebenarnya. Bagaimana kita bisa mendiversifikasikan pasar, kemudian bisa mendiversifikasikan juga teknologi, kemudian juga bisa mendiversifikasikan dari input sarana produksi tersebut. Artinya apabila petani memang tidak harus tergantung kepada salah satu input yang harganya juga sudah ditentukan, diversifikasi teknologi nilai yang diperlukan. Bagaimana kita bisa nanti menurutkan PP yang nanti bisa memberikan perlindungan dan memberikan banyak pilihan kepada peternak mandiri kita. Sehingga mereka bisa, jadi bukan sekedar bertahan, tapi mereka bisa lebih maju, meningkatkan efisiensinya dan bisa berdaya saing. Tapi yang paling penting, neraca pangan ini kemudian menjadi apa? Ketika kemudian kondisinya mendesak, apakah neraca pangan ini bisa kemudian berimplikasi kepada pembukaan keran impor? Ini yang paling penting, karena kan ada beberapa pihak yang sama sekali anti-impor, apapun juga gak mau impor. Pokoknya payah dalam negeri, tapi payah dalam negeri sendiri juga perlu waktu. Kondisi yang ada sekarang ini sudah berdarah-darah, lalu ini mau jadi apa? Itu PR berikutnya yang paling penting, perlu kita duduk bersama, menyusun rekomendasi berikutnya, apa setelah neraca ini. Begitu sih. Jadi kondisi di perunggasan ini, itu sebenarnya supply driven by consumption. Jadi ketika permintaan ada, maka itu permintaan yang mendorong terjadinya. Persoalanan itu, pemerintah kelihatan tidak cukup tools untuk bisa mengatur supply ini. Jadi contoh, jagung saja neracanya. Neracanya sampai sekarang saja kita gak bisa membedakan. Neracanya neraca global saja. Sebenarnya jagung yang untuk pakan berapa, yang untuk konsumsi berapa, itu kita juga gak tahu. Sebenarnya di budidayanya, nyaris sebenarnya kalau menurut saya di budidayanya ini, gak banyak persoalan sebenarnya. Kecuali dari urusan pakan dan harga saja. Tetapi yang banyak persoalan juga kita diurusan dirilisasinya, mas. Dirilisasinya ini yang sebenarnya bisa membantu penstabilan dari life birth itu. Dirilisasi ini yang perlu memang pemerintah fokus juga di situ. Terima kasih.